Pertama, silahkan yang ada di Libanon. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, saya, Kolonel Infantri Amril Haris Isya Siregar, dan Satgas UNMAK 23O, selaku Pemanan Kontingen Garuda Unifil 2021, dari UNP 7S1, Libanon Selatan, melaporkan, 1.230 prajurit TNI, terdiri dari 730 prajurit TNI-AD, 399 prajurit TNI-AL, dan 101 prajurit TNI-AU, yang tergabung dalam Milstaff HQ dan Sektor IS, serta 8 Satgas lainnya. Di antara kami, terdapat 84 prajurit wanita TNI. Seluruh prajurit TNI dalam keadaan sehat. Saat ini, hitungan pandemi COVID-19, situasi dan kondisi daerah perbatasan, wilayah antara Lebanon dan Israel, atau Blue Line, dalam keadaan rawan terkendali. Dengan pembinaan teritorial yang kami waksanakan, Kontingen Garuda Unifil, telah memperoleh pengakuan positif dari masyarakat, pemerintah setempat, dan Unifil. Kami bangga, dapat mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, melalui operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon. Demikian kami laporkan. Semoga, Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, kami siap mengasalkan tugas. Dirga, ayo, tahini! Bersatu berjuang, kita pasti berang! Garuda! Kolonel dan Prajurit Perdits sudah berapa bulan berada di Lebanon? Siap, 10 bulan! 10 bulan. Nanti akan tambah masih ada berapa bulan lagi? Siap, 2 bulan lagi, Bapak Presiden! Baik, berarti saya tadi sudah disampaikan, semuanya dalam keadaan sehat, yang paling penting, kemudian keamanan di Lebanon, semuanya terkendali semuanya, sehingga tidak ada masalah yang berarti yang dialami oleh para prajurit kita. Terima kasih, terima kasih, kolonel dan terima kasih. Salam untuk seluruh prajurit, 1.530 prajurit. Terima kasih. Silahkan yang berada di Pulau Rote. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami, Kapten Marini Adi Kauna, Perdana Perapan Pertahanan, Selaku Kemanan Kompi, Satuan Tugas, Pengamanan Keluatan Luar, Wilayah Tidun, tahun 24, Puan Pulau Ndana Rote. Beraporkan, perponil yang terlibat operasi, sejumlah 34 prajurit. Terdiri dari, 24 prajurit, Dionif 1 Marinif, Brigif 2 Marinif, Pasca 2, dan 10 prajurit, Dionif 743, Brigif 21 Komodo, Kodam Sembilan Udayana. Situasi Pulau Ndana Rote, dalam keadaan aman, dan seluruh prajurit, dalam keadaan rehat. Kami, akan menjaga Pulau Ndana Rote, dengan penuh semangat, dan diri kasih, sampai sidik darah penghabisan. Karena pagi kami, NKI ini harga mati. Demikian, kami laporkan, semoga, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Presiden Republik Indonesia, menansiata diberikan kesehatan. Sekian, selanjutnya, siup berlaksana menunggu, ingat ayo ini, pulau ke-2, kita berlaksana. problem-problem berat apa yang dialami di dalam tugas di pulau terluar, di pulau rote. Kalau ada, kalau enggak ada, itu lebih baik. terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, saya, laksamana pertama TNI, Dato' Rusman SN, Komandan Gugus Tempur Laut, Kuarmada 1, dari daerah operasi Laut Natuna Utara, izin melaporkan, bahwa situasi perairan Laut Natuna dan sekitarnya, saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Saat ini saya berada di atas KRI Multatuli, 561, sebagai kapal markas, Guspura Kuarmada 1, yang saat ini sedang melaksanakan, operasi sedetan per laut, dengan kekuatan 6 KRI, yaitu 1 kapal markas, KRI Multatuli, 1 COVID-Klas Sigma, KRI Diponogoro, dan 3 korvet kelas parcim, KRI Sorrentaha Saifuddin, KRI Silas Papare, dan KRI Teguhumar, serta 1 kapal survei hidro-osanografi, KRI Rigel, yang diperkuat, dengan 1 pesawat udara patroli maritim, CN-235, pati 8305, serta 1 helikopter Boko 105, yang on board di KRI Diponogoro, Guspura Kuarmada 1, saat ini juga, melaksanakan operasi pengamanan, alur laut Kepulauan Indonesia 1, dengan kekuatan, 3 kapal patroli, kelas Faspatobot, KRI Lemadang, KRI Sembilang, dan KRI Lepu. Situasi perairan, alur laut keperluan Indonesia 1, dalam keadaan aman, dan terkendali. Mohon izin, Bapak Presiden, kami laporkan juga, bahwa, seluruh prajurit saat ini, dalam keadaan sehat, walafiat, dengan semangat, motivasi, dan dedikasi pengadilan yang tinggi, untuk menjaga, dan menegakkan, kedaulatan maritim, di seluruh wilayah, jurisdiksi nasional Indonesia. Kami juga mendoakan, semoga Bapak Presiden, dan Bapak Wakil Presiden, dalam keadaan sehat, walafiat. Demikian, Bapak Presiden, dan Bapak Wakil Presiden, sebagai laporan, selanjutnya, kami siap, melanjutkan tugas. Berkaryu, hari ini! Jangan siapalah! Jangan siapalah! Tidak ada kapal asing, yang masuk ke peraryan kita. Siap, Bapak Presiden, untuk hari ini, ada kapal yang masuk, namun, dia melaksanakan lintas, laut internasional, dan dalam keadaan aman, yaitu kapal-kapal, dari China, dan kapal-kapal, dari Amerika, dan semua, dalam keadaan aman, dan kondusif. Demikian, Bapak Presiden, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih. Kemudian, di perbatasan, Indonesia-Malaysia, silahkan, di Antikongni. Selamat pagi, yang terhormat, Bapak Presiden, Republik Indonesia, yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, Republik Indonesia, saya, Letkol Infantri, Hendro Wicaksono, sebagai Komandan Satuan Tugas, Pengamanan Perbatasan, RI Malaysia, Yonif Mekanis, Yonif Mekanis, 643, Wanara Sakti, berada, di jalur tidak resmi, Kotis, Nt Kong, melaporkan, jumlah personel, 450 orang, lengkap, dan sehat, tersebar, di 29, post satgas, wilayah tanggung jawab kami, meliputi, Kabupaten Sambat, Bengkayang, dan Sanggau, dalam keadaan, kondusif, aman, dan terkendali. Tugas pokok kami adalah mengamankan perbatasan dalam pelaksanaannya kami telah bersinergi dengan instansi terkait lainnya dengan hasil operasi yang kami peroleh di jalur tidak resmi Kotis, Nt Kong. Selama kurang lebih lima bulan bertugas sejumlah 460 kasus, terdiri dari 395 illegal entry, 7 illegal trading, 2 illegal logging, 53 illegal senpi, 2 illegal satwa, dan 1 narkoba. Serta di masa pandemi COVID-19, kami membantu pengamanan PMI prosedural maupun non-prosedural di PLBN Aruk dan Nt Kong dengan mematuhi protokol kesehatan dimulai dari swab PCR, pendataan, karantina, dan pengembalian PMI bekerjasama dengan BP2MI dan imigrasi. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Bapak Presiden kepada kami. Demikian kami laporkan, semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, kami siap melaksanakan tugas. Dirga Ayu TNI! Selamat pagi! Ed Kolindro, terima kasih telah menjalankan tugas di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia di sekitar Nt Kong. Terima kasih, terima kasih. Yang terakhir, di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Selamat pagi! Selamat pagi! Yang terhormat, Bapak Presiden, yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, saya Kolonel CKM, Dr. Prisna Murti, spesialis berdasarab, Wakil Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, melaporkan situasi dan kondisi rumah sakit lapangan khusus COVID-19 Indrapura, Surabaya hingga saat ini telah merawat 10.562 orang pasien positif COVID-19. Hari ini, jumlah pasien yang dirawat 0. Kapasitas rumah sakit, tempat tidur berjumlah 410. Personil yang sedang melaksanakan tugas berjumlah 302 orang, dengan rincian 61 orang dari TNI dan Polri, 8 orang dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, 9 orang dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, beserta 224 orang dari unsur BPPD Jawa Timur dan Relawan. Sampai saat ini, pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, berjalan dengan aman dan lancar, serta sinergitas TNI, Polri, dan Pemda Jawa Timur terjalin dengan baik. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Bapak Presiden kepada kami. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien COVID-19. Demikian kami laporkan. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami siap melanjutkan tugas. Tiga YUT ini bersatu, berjuang, kita pasti menang. Terima kasih atas seluruh kerja keras, saudara-saudara semuanya. Tadi dari 10.500, sekarang sudah tidak ada pasien sama sekali. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. TNI, Polri, Pemda yang betul-betul kerja keras siang malam dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Terima kasih, semuanya terima kasih. Terima kasih.